Dalam uang kuno yang saya sebutkan satu persatu ini Kamu harus benar-benar menyimpan uang kuno tersebut Kenapa aku bilang harus benar-benar kamu menyimpan ya? Salah satu, karena uang kuno ini makin lama, makin ada harganya nanti Dan unik, mereka itu mencari yang unik-unik Dan mereka mencari yang tidak banyak Yang tidak banyak ini seperti uang kelapa sawit saat ini kan tidak banyak Kemudian seperti uang 100 rupiah yang berumah gadang Yang tebal itu, itu jarang terdapat Jadi kamu yang memiliki uang kuno tersebut Jangan kamu membuang sembarangan Kalau bisa bersihkan, yang berkarat Usahakan bagaimana caranya biar seperti Walaupun tidak seperti yang baru lah Tapi masih terbaca semua numeringnya atau nomor-nomornya Ya, numering itu, itulah yang menandakan Atau tahunnya Tahun berapa dikeluarkan uang tersebut Seperti 1973, itu tahunnya Nah, apalagi kalau mereka memiliki sertifikat-sertifikat uang kuno itu Itu ada beberapa kolega-kolega yang lain Yang juga mencari seperti itu Karena mereka Di dalam uang kuno tersebut Ada sejarahnya gitu Ada sejarah uang kuno Jadi makanya mereka Dimana mencari uang kuno tersebut Nah, dan untuk itu Bagi juga yang memiliki kolega-kolega Marilah bergandengan tangan Untuk mengurus Dimana sertifikat uang kuno Saya juga masih menyari-nyari Sertifikat uang tersebut Jadi, kalau ada kawan-kawanku Yang memiliki demikian Yang dimana sertifikat uang kuno tersebut Dimana cara mencarinya Nah, ini saya Saat ini juga masih saya lobby-lobby kawan-kawan Semoga nanti Kedepan Kita dapat Mengurus dan Membuat juga Dan mendirikan Mengurus izinnya Ya, saat ini Masih kita berjuang Doakan Supaya uang kuno kita ini Kita tidak membuangnya sia-sia Semoga juga Suatu saat Negara juga menampungnya kembali Atau Menarik kembali Ke bank Dan ada cara kita juga Untuk menukarkan ke sana Jadi, itulah Kawan-kawanku Yang memiliki uang kuno Atau uang kuno yang robek Jangan dibuang Mungkin suatu saat Adalah Harga-harga Uang kuno kita itu Seperti harganya Di saat waktu itu Contohnya Kalau saat ini Seperti uang seribu Kalau pesawat itu Masih ada dihargai Tiga ribu Atau empat ribu Atau juga ada yang menghargai Lima ribu Kenapa dihargai mereka? Kadang mereka Mengambil uang kuno tersebut Untuk mahar Ada syarat-syarat tertentu Ada juga yang Membutuhkan untuk Buat cincin Ada juga Dibutuhkan Di berbagai Kebutuhan-kebutuhan yang lain Jadi makanya Tadi ku bilang Jangan dibuang Karena kita sudah banyak juga Kerjasama Di beberapa Kawan-kawan Yang sering membutuhkan Uang kuno Jadi Untuk kawan-kawan Jangan dibuang Nanti kita konfirmasi Di saat kita Membeli Uang kuno tersebut Salam dari Miminar Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video